Intro Perhatian-perhatian, pintu teater 2 belum dibuka. Halo, selamat malam. Selamat hari Selasa. Hari Selasa adalah waktunya ngobrolin web. Dan masih bersama kita bertiga di sini. Ada saya Riza, co-foundernya Hacktivate. Terus juga ada teman saya, namanya Ivan. Halo Ivan. Hai, nama saya Ivan. GDI Web. GDI Web, dan ada Eka tentunya. Halo, Eka GDI Web juga. Gimana, gimana, gimana. Oh iya, untuk episode ini disponsori oleh, belum ada sponsor kita ya. Belum ada sponsor. Kalau ada yang mau sponsor, bisa email ke Ivan. Ivan at Ivan. Istian. Kedodok.com. Ya, bisa jadi shot ke saya, Eka atau Mas Riza, silahkan. Enggak, enggak, enggak. Kita belum mencari sponsor dan belum butuh. Jadi, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang konsep fundamental dari JavaScript, yaitu Ivan look. Even look. Oh, Ivan look. Ya, ini adalah salah satu konsep yang cukup penting, karena kalau kita tidak mengerti konsep ini, bisa-bisa kita, ya enggak, stress. Stress. Alur perjalanan JavaScript itu gimana, stress, terus enggak suka, benci gitu ya. Dan kita mengalami sendiri ketika kita bekerja, terus dapat JavaScript dan ketemu risk condition, kok ini muncul duluan, kok ini muncul belakangan, padahal ini udah di print duluan, gitu-gitu. Itu semuanya adalah event look. Berkaitan sama event look. Berkaitan dengan event look. Dulu waktu saya bekerja, tim saya sangat-sangat tidak seduka dengan JavaScript. Katanya ini programming language yang tidak pasti. Oh, iya. Susah diprediksi, ya? Susah diprediksi. Ia, outcome outcome itu enggak pasti. Itu apa sih, gini? Masa kita mau manggil, baca, contohnya baca local storage saja, atau manggil API, hasilnya kok enggak ada sih? Hasilnya kok enggak ada sih? Kemana hasilnya? Kok hasilnya malah... Promise pending, gitu ya? Atau kadang bisa, kadang enggak pasti jalanin. Kadang kalau kita menguntung dengan tanda kutip, benar. Urutannya normal, sesuai ekspektasi. Giliran di pitching ke klien atau di handover, langsung berubah semua. Nah, itu kan repot, ya? Nah, mungkin teman-teman yang nonton mungkin punya pengalaman juga, boleh di-share juga ya ke kita. Pengalaman berkaitan dengan JavaScript. Terus ada dulu itu istilahnya callback hell, gitu ya. Callback hell. Karena saking enggak ngertinya JavaScript, semuanya di dalam callback. Kayak sampai nested callback kemana-mana. Callback-nya nested. Terus sampai dia bingung sendiri ini, aduh callback-nya banyak banget. Jadinya malah ini ya, sekuensial ya. Jadi enggak guna itu si asinkronusnya ya. Ya, betul. Betul sekali. Mungkin dulu juga karena belum terlalu stabil ya, API yang memudahkan, web API yang memudahkan kita buat jalanin asink, kayak promise all, sama promise all settled, mungkin belum ada asing wait, belum ada semua ditaruh, semua jadi, masih pakai apa itu? XHR itu loh. XHR ya. XHR. XHR. Pakai XHR. Ya, semua. Jadi apa boleh buat? Karena emang dulu belum terlalu mendukung ya. Jadi kayak semua di callback. Nah, callback-nya nested udah banyak. Kita ngehandle yang di tengah ini bingung. Jadi kan skip ya. Ya, ya, ya. Nah, konsep si event loop, sinkronus ini sendiri sebenarnya, apa ya, bahasa dasarnya kalau di platform atau di bahasa pemrograman itu adalah konkurrensi. Konkurrensi itu adalah melakukan sebuah task atau pekerjaan, baik itu secara paralel atau secara sinkronus. Dan kebetulan si JavaScript pakai cara sinkronus. Kalau misalkan kayak bahasa seperti goleng, terus erlang, elixir, terus apa lagi yang paralel ya. Dan beberapa yang lain lah ya. Itu ada yang paralel. Nah, sebelum kita masuk ke bahas tentang, event loop, saya mungkin bahas sedikit aja tentang perbedaan antara asinkronus dan juga paralel. Biar agak jelas sedikit ya. Dan ini adalah salah satu materi yang diajarkan di bootcamp. Jadi saya memperlihatkan sedikit slide-nya. Nah, ini analogi yang cukup bisa ditangkap lah sama student-student karena ada gambar dan lain-lain. Jadi konsepnya si asinkronus ini, dia mengerjakan, misalkan si worker-worker ini atau tujuh anak ini, diminta untuk menyelesaikan tujuh kado sampai selesai. Jadi mulai dari dimasukin hadiahnya, ditutup, dibungkus, kemudian diikat, dan lain-lain. Jadi mereka melakukan satu pekerjaan masing-masing. Misalkan ini dia mengerjakan tujuh, tapi dia mengerjakan pekerjaannya adalah membuat kotaknya. Kemudian anak kedua misalkan masukin mainannya, anak ketiga menutup kotaknya, anak keempat membungkus, kelima, dan seterusnya sampai selesai. Setiap anak akan mengerjakan tujuh kotak atau tujuh hadiah. Ini adalah konsep asinkronus. Jadi dia melakukan pekerjaan yang berbeda untuk setiap worker atau setiap anak di sini dalam hal ini. Kalau paralel, dia seperti delegasi. Dia dikasih tugas, satu anak dikasih tugas untuk menyelesaikan satu mainan saja atau satu hadiah saja. Tapi dia mengerjakan banyak tas. Tasnya banyak, mulai dari bikin kotaknya, masukin kado-nya, terus ditutup, diikat, dan lain-lain. Masing-masing ada plus minus. Kalau minus yang paling besar dari asinkronus adalah besar kemungkinan terjadinya kegagalan di satu anak, maka semua proyeknya atau semua tasnya akan hancur. Misalkan di tengah-tengah ini lemot nih. Atau dia nggak bisa. Anak keempat ngambek, anak kelima nggak bisa melanjutin berarti. Yes. Itu jadi apa? Single point of failure istilahnya. Sementara kalau misalkan anak keempat yang di sini dia ngambak, yaudah kado-nya tetap ada walaupun tidak lengkap. Enam lagi, kado-nya enam. Enam lagi masih bisa diselamatkan. Nah, itu plus minusnya. Jadi, JavaScript meskipun hanya bisa berjalan, tidak bisa berjalan paralel, artinya dia hanya bisa berjalan di satu core. Paralel ini bisa dijalankan di banyak core-nya CPU. Jadi, masing-masing CPU bisa menjalankan, kalau misalkan di sini ada tujuh, dia bisa menggunakan tujuh atau delapan core untuk masing-masing mengerjakan pekerjaan yang secara terisolasi. Masing-masing nggak peduli, nggak bergantung kepada pekerjaan teman yang lain. Sementara kalau asinkronus, dia bisa berjalan di satu core saja. Multi trading dan single trade. Ya, itulah perbedaan yang signifikan antara asinkronus dan paralel. Dan hal ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita berkutat dengan JavaScript atau bahasa pemrograman yang paralel. Kalau JavaScript kita optimisnya nggak bisa seperti yang paralel gitu. Kita harus menggunakan kluster dan lain-lain untuk memanfaatkan si core yang banyak ini kan. Karena sekarang jumlah core-nya semakin banyak. Speed-nya tidak tambah banyak. Kalau ininya, seperti ini mungkin banyak teman-teman dari background PHP, Python, itu di mana ini? Antara asing atau paralel? PHP dan Python itu masih di-asinkronize. Masih di-sinkronize. Kalau Python sekarang sudah ada asing await juga kan. Jadi mereka pakai ininya asinkronus juga sama. Betul, betul. Ya, biar tahu teman-teman di mana posisinya. Betul sekali. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas tentang ini. Apa namanya? Cara si ini bekerja ya? Si apa namanya? Si JavaScript. Si JavaScript. Oh, JavaScript. Si JavaScript event loop. Event loop-nya bekerja. Nah, di sini. Kata lain, artinya JavaScript engine ya? Dalam hal ini, JavaScript engine itu yang paling terkenal itu yang paling mainstream. Itu dari V8. V8 dari Google. Meskipun ada JavaScript engine yang lain. Jadi, karena terkenalnya si JavaScript engine-nya Chrome, makanya Node menggunakan V8 juga. Jadi, secara konsep di backend ataupun di frontend, event loop ini dua-duanya sama. Mirip ya, bukan sama. Mirip. Yang membedakan adalah API-nya. Kalau di browser, kita bisa menggunakan web API. Misalkan kayak baca file atau notifikasi dan lain-lain gitu ya. Window.something gitu ya. Dome manipulation semuanya bisa kita lakukan. Tapi kalau di Node.js tidak ada objek yang namanya window gitu. Tidak ada web API. Dia bisa baca file. Dia bisa stream data dan lain-lain. Makanya jebakan Batman-nya yang sering terkena itu adalah kalau sudah bikin React SSR, tapi baca window objek, pasti tidak ada di server silenery. Itu jebakannya. Ini juga benar nih, Deka. Saya time out. Mungkin saya demoin dikit ya. Demoin dikit yang disebutkan Deka tadi. Jadi kalau misalkan kita punya apa, sederhana aja konsolok ya. Ini kan. Ini adalah akan di eksekusi pertama kan. Kemudian misalkan konsolok kedua. Terus konsolok ketiga. Ini kita sudah bisa tebak kan. Karena ini adalah sinkronus kan. Jadi pasti akan baris per baris. Satu, dua, tiga. Iya kan. Nah, lain halnya kalau ini kita bungkus ke set time out. Set time out ini adalah sebuah fungsi asinkronus. Ini bisa di, apa ya, mungkin bisa disamakan dengan fetch, dengan fungsi-fungsi lain yang sifatnya sinkronus, yang dia butuh waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini adalah simulasi, misalkan simulasi fetch atau apapun ya. Tapi kita pakai set time out aja biar sederhana. Ada banyak kan. Yang penting istilahnya dia menggunakan callback. Kalau sudah selesai, apa yang akan dieksekusi. Set time out ini ada juga set interval dan lain-lain ya. Jadi set time out ini adalah sebuah fungsi yang menerima dua parameter. Parameter pertama adalah fungsi callback-nya. Apa yang akan dilakukan setelah beberapa waktu. Dan ini adalah berapa lama waktunya. Kita ingin misalkan delay-nya misalkan satu detik. Ini adalah millisecond ya. Ya, millisecond. Jadi seribu mili detik. Dan ini tentu teman-teman sudah bisa nebak ya. Ini hasilnya adalah one, three, dan two. Ya kan? One, three, dan satu detik kemudian baru keluar two. Yes. Begitu juga dengan kalau kita kasih misalkan sepuluh mili detik. Ya tetap aja sama gitu ya. One, three, and two. Nah, pertanyaannya seperti yang ada di chat. Kalau kita kasih time out-nya 0, ada yang bisa nebak enggak hasilnya seperti apa. Hasilnya juga tetap sama ternyata. Walaupun dia 0 detik, tidak ada delay. Tapi karena dia ini sudah diset sebagai asinkronus, dia akan dikirimkan ke event low. Jadi dari sini, kalau dilihat gambar ini, setiap ada sesuatu yang sifatnya asinkronus, seperti set time out atau patch atau yang lain, dia tidak langsung dieksekusi, melainkan dia akan masuk ke call stack dulu. Kemudian dieksekusi di belakang layar. Ketika sudah selesai, dia akan masuk ke queue atau amtrian. Dan ketika main thread-nya atau bagian utama dari java. Call stack-nya kosong. Call stack-nya kosong, betul. Baru dia eksekusi. Si event low-nya ini yang tugasnya manggil dari queue ke dalam call stack. Betul. Meskipun dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dalam 0 detik, dia tetap masuk ke dalam antrian dulu. Antrian. Karena set time out itu adalah mengirimkan atau mendelegasikan tugas ke bagian yang lain dari javascript. Jadi tidak langsung dieksekusi, meskipun hasilnya bisa langsung dinikmati. Bisa langsung ada hasilnya. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Mau menambahkan kalau di sisi backend. Ini perbandingan engine-nya javascript dengan apa yang bisa kita capai di sisi backend dengan menggunakan PHP atau Python dan sejenisnya. Yang asynchronous juga. Yang single thread ya. Single thread maksudnya ya. Itu dengan menggunakan bantuan yang namanya message queue. Kalau ada teman-teman tahu message queue. Atau kalau paling sering itu kita menggunakan cron. Cron dari si Unix cron. Cron job. Nah betul. Cron job. Jadi kalau di message queue kan misalnya contoh ya. Paling sering itu kalau menggunakan message queue. Ada yang check out di sebuah toko online. Check out. Tentu kita harus kayak insert to database. Segala macam itu proses kan panjang. Sedangkan user harus redirect. Harus kirim notifikasi. Harus kirim notifikasi kemana. Kalau misalnya kita itu kita lakukan satu per satu. Tentu proses check out kita akan lama banget. User akan marah-marah gitu ya. Kalau kita mau bikin itu menjadi sebuah sesuatu yang pasti dengan proses yang bisa kita bagi ke berbagai macam komputasi server. Kayak server kita ada besar dan kita mau memanfaatkan server. Kita menggunakan yang namanya message queue. Jadi itu tugas kayak kirim email, kirim SMS, kirim insert ke notifikasi kemana lah gitu ya. Itu masukin ke queue. Nanti queue-nya yang akan jalankan satu per satu. Javascript sudah punya queue itu, stack itu by default. Sudah di dalam core engine-nya gitu. Banyak juga hal-hal yang kayak kita lakukan secara paralel di program yang lain. Yang kita memanfaatkan Chrome dari si ChromeJab, si Linux gitu ya. Yang mana setiap waktu tertentu jalankan tugas-tugas yang sudah ada di queue. Sama javascript engine-nya by design core-nya seperti itu. Oke. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tentang, masih tentang event loop. Ini ada video yang menarik tentang event loop. Kalau teman-teman tertarik mau belajar lebih lanjut bagaimana cara kerjanya. Di sini video di tahun 2018 ya. Sudah cukup lama. Tapi ini penjelasan yang sangat luar biasa bagus. Dan satu lagi sebenarnya ada ini nih. Ini juga keren juga nih. Sering beberapa kali saya jadikan referensi juga. Nanti akan dibahas setelah ini. Dan ada yang mau dijelaskan dari video ini, Ivan? Ya, bisa-bisa. Jadi, di video ini ya. Kalau kita lihat dari sisi tengah itu, itu yang looping-nya. Dan di sebelah kiri itu adalah worker-nya. Yang worker queue ya. Yang sedang menjalankan. Dan queue-nya paling kiri kan yang urutan T itu. Itu queue-nya. Sedangkan yang kuning yang di tengah itu, itu adalah proses worker-nya untuk mengeksekusi queue itu. Sedangkan yang sisi sebelah kanan, itu adalah proses rendering. Jadi, proses rendering dari si browser itu. Jadi, apa istilahnya? Paint. Proses paint untuk si DOM. DOM yang sudah dieksekusi. Hasilnya dipaint ke browser. UI bahasa simple-nya. Ngesel banget sih ngomongnya. Nah, yang terjadi adalah begini. Pertama video inilah yang membuka mata saya. Bagaimana proses JavaScript itu bekerja. Karena background saya itu banyak berkutat dengan PHP. Semuanya serta sinkronus. Dan saya sudah tahu nih, kalau saya bikin kode di line 1, line 2, line 3, line 4. Saya tahu tuh, 1, 2, 3, 4 pasti akan dieksekusi secara berurut gitu ya. Sedangkan di JavaScript itu berbeda. Ternyata pakai yang istilahnya banyak hal. Yang disebut callback lah. Atau kalau misalnya saya fetching sesuatu dari API. Kalau di PHP, saya fetch API, dia nunggu respons dulu, baru selesai. Jadi, responsnya mau error atau mau sukses, saya bisa langsung baca tuh hasilnya. Sedangkan kalau di JavaScript, responsnya itu belakangan. Responsnya pending doang, kalau dipanggil di line selanjutnya. Iya. Nah, jadi yang terjadi adalah si worker, kalau nggak ada kerjaan, dia akan muter gitu ya. Akan looping ya bahasanya, makanya even looping aja. Nah, begitu ada task, dia akan jalankan satu per satu. Di JavaScript engine, di core-nya itu, itu pasti single track. Saat ini masih single track. Artinya, hanya menggunakan satu proses trading di CPU aja. Jadi, tidak bisa. Hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu ya. Betul sekali. Jadi, nggak bisa multi-trading. Ya, JavaScript setahu saya sampai saat ini belum bisa multi-trading. Nah, jadi kalau misalnya dia muter dan melakukan sesuatu, dia akan menunggu ada hasil dan begitu ada tugas, dia akan kerjakan. Dan kalau misalnya tugas itu butuh ada pain, nanti dia akan update di DOM dan akan pindah ke proses untuk pain. Ke loop yang sebelah kanan ya? Iya, betul. Nah, ini tadi karena kodenya tadi kan yang dicoba itu ada while loop. Ini pakai set time out. Nah, itu dia udah nge-blocking. Definitif. Nah, jadi makanya si JavaScript ini itu unblocking proses. Oh, mungkin bisa dimundurin sedikit videonya ke kiri sedikit. Jadi, pertama kali dia nyontohin yang pakai while loop yang always true. Jadi, itu kalau dampaknya di UI kan kadang mungkin kita pernah kena error yang freeze. Nggak bisa diapak-apain, nggak bisa di select. Pokoknya beneran freeze, pas dilihat di console locknya ada maximum call stack exited. Nah, contoh pertama itu tentang itu. Karena si tasknya itu beneran nggak pernah selesai, nggak pernah pergi dari queue. Nah, itu di contoh pertama yang pas while true. Itu kayaknya kiri lagi deh. Kiri lagi. Nah, terus... Mana? Jadi, apa? Contoh gambar kucing juga. Tidak, cuma punya contoh pertama yang tadi ada gambar animasi GIF kucing. Oh, GIF kucing tadi di mana ya? Tapi yang pertama. Yang pertama? Wah, lupa. Ini bukan? Ini. Nah, itu kayaknya. Coba deh. Tapi intinya sebenarnya JavaScript itu dia ini ya. Bahasa yang selalu sangat mudah untuk move on. Jadi, ketika ada task dan tasknya belum selesai, dia langsung berjalan aja. Ya, udah tinggal aja nuru H. Karena memang dia naturalnya seperti itu. Kalau di web misalkan, kita butuh webcam. Permission untuk webcam. Kalau usernya belum klik allow atau block, ya webnya tetap bisa loading kan. Tetap bisa, webnya tetap terbuka walaupun ya webcamnya gambarnya nggak ada gitu kan. Ya, karena di tinggal dianggap berarti nggak mau. Berarti kalau dia punya internal algoritm, internal logic. Kalau misalnya usernya tetap nge-scroll dan mengabaikan permintaan enable webcam, yaudah berarti dia nggak mau. Oke, move on. Move on. Satu-satunya yang nge-block adalah alert. Makanya alert jangan dipakai kan. Untuk UX kurang bagus kan. Karena ketika kita jalankan alert, itu di belakang itu udah berhenti. Emang dengan sengaja di-freeze semua. Iya. Nah, ini juga berhenti sih. Kayak kita buka misalkan buka apa ya, buka Facebook atau buka Tokopedia gitu ya. Meskipun datanya belum nyampe, tapi sudah ada skeleton-sekeletannya kan kelihatan. Nah, itu adalah salah satunya dimungkinkan karena asinkronus ini. Lanjut, lanjut. Yang ini tadi, yang while loop itu, makanya dia bisa nge-hang. Jadi, kalau mau kerjain, kalau mau kerjain, kok malah ngajarin yang ngejelek sih. Nah, kalau ini kan contoh yang kontrafe ya. Maksudnya apa, di JavaScript jarang banget sih bisa blocking kecuali beneran bikin function yang kayak gini nih, while true. Well, true ya akan selalu true maksudnya. Jadi kan si tugasnya itu, si task yang warna kuningnya itu nggak pernah selesai. Jadi, si event loopnya yang kotak putih itu ya nggak pernah bisa keluar, nggak bisa lanjut. Nggak bisa ke arah sebelah kanan ya. Jadi, looping for error ya. Nggak bisa muter, emang ditahan terus. Dan biasanya itu bakal ada error, apa, maximum call stack. Maximum call stack. Artinya apa juga di sini, kalau dari sisi ini, kalau misalnya kita punya JavaScript-nya kegedean atau berat, bahasa istilahnya berat, itu bisa membuat scrolling kita kerasa jenky kayaknya. Oh, iya. Dia kayak nggak smooth gitu. Itu karena JavaScript kita banyak banget eksekusi atau jadi proses loopnya itu terus ngerjain tugas. Dan untuk proses renderingnya dia jadi telat gitu. Dia nggak nge-paint, apa, nggak ngerender dengan benar ya. Nggak bisa ngerender dengan benar karena dia tinggal-tinggal kerjain yang lain. Iya, karena proses waktu dia ngerjain tasknya itu kelamaan. Nah, yang menjadi target kan kalau untuk kita kasih pengalaman, experience terbaik untuk user itu kan rata-rata mobile phone yang sekarang itu kan screennya sudah. 120Hz ya, 490Hz, 160Hz lah minimal gitu ya. Refresh ratenya gitu ya. Maka pane yang bagus itu ya minimal di 30 gitu ya. Supaya terasa scrollnya itu terasa smooth gitu. 30 fps ya berarti ya. 30 fps. Nah, ini contoh selanjutnya nih. Apa, sorry. Yang tadi kan while sebre, codingannya sama, tapi dipindahin ke set time out dengan delay-nya 0 milisecond ya. Sama kayak yang tadi dicontohin. Codingannya mana ini ya? Masa bisa di awal kan. Mana tadi? Ini ya? Ada kota. Khusus saya punya ya? Nah, while true kan yang blocking ya? Ini yang pertama. Oh, yang pertama. Nah, ini ya? Eh, bukan. Yang kedua. Yang kedua sih pindahin ke set time out aja. Cuma di set time out 0. Oh, dipakai di set time out. Sama kayak tadi di contoh awal. Nah, jadi dia bisa muter karena tadi kan yang set time out itu dipindahin dulu. Itu kan sebenarnya recursive loop juga kan. Di argumen callback function-nya itu loop kan. Itu kan recursive function, tapi dia nggak blocking. Karena ya itu tadi yang dijelasin di paling awal. Kan dia pindah dulu ke web API, pindah ke queue, antrian, dimasukin satu persatu. Jadi, walaupun recursive, tetap bisa melakukan semua task itu tadi. Dia yang ambil task-nya tetap. Jelasnya kayak gini nih. Nah, muncul lagi kan si event loop-nya, mekanisme event loop itu memanggil task-nya satu persatu dari antrian, dari queue. Jadi, walaupun recursive, emang recursive. Nggak ada abisnya kan tuh, muncul lagi-muncul lagi. Tapi, dia bisa muter, bisa jalan. Jadi, tetap bisa apa itu? Styling, layout, paint. Nah, ini ya. Gif-nya bisa muter. Gif-nya bisa muter, dia bisa select text, dan lain-lain. Itu tadi ilustrasi yang bikin aku paham event loop itu apa. Ya, ya. Nah, gimana tadi soal request animation frame? Nyambung juga sama ini sih ya. Apa? Video ini kayaknya ada tentang animation frame juga ya. Ya, di belakang soal request animation frame, request idle callback. Ini bukan. Bukan. Ini. Ya, itu di belakang. Wah, iklan dulu. Ya, sambil iklan. Nah, berarti kalau frame ratenya 60 hertz, berarti bagusnya tadi animation-nya justru 30 ya separohnya. Iklan lagi. Aduh, banyak sekali iklannya. Lanjut, lanjut, lanjut. Itu gak ada, gak ada, gak ada, itu bukan sebuah teori atau hard-hard-hard-hard-hard-hard-hard, jadi sebenarnya jangan sampai di bawah itu. Jangan sampai di bawah 30? Iya, kalau di bawah 30 frame per second, artinya sudah mulai terasa jenky, mata kita udah bisa lihat kalau itu terasa patah-patah gitu ya. Gimana cara ngecek sebuah web itu 30 fps atau belum? Ada kayaknya ini ya, ada API-nya, gue lupa ada tulisan, gue lupa. Ntar gue cari deh, gue lupa ada API-nya kok. Oke, lanjut. Ini apa? Oh, ini yang soal animation callback. Ini artinya maksudnya gini, kalau misalkan kita punya javascript code, itu ya, jangan sampai kelamaan ya, memanggil atau melakukan sebuah tugas kalau bisa dilakukan kecil-kecil maksudnya. Jadi, biasanya kalau kita menggunakan untuk yang banyak melakukan paint, melakukan paint atau melakukan dom-manipulation, contoh paling gampang slider ya, slider itu supaya bisa otomatis, smooth gitu kan harus ada kalkulasi perubahan, perubahan X and Y position ya, itu kan bisa terjadi sliding, ya, itu sebisa mungkin saat kita melakukan itu, jangan sampai proses sliding-nya itu memberatkan, membutuhkan lebih dari, kita bisa bikin kalkulasi supaya dia dipecah-pecah 30 fps, bisa dihitung lah istilahnya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari Eka, tentang Web API. Nah, tadi kan sempat ada ya, sempat ini ya, ini kan ada call stack, kemudian ada queue, kemudian ada heap, dari javascript engine-nya, dari fungsi kode yang kita tulis, masuk ke call stack, kalau dia butuh, apa, didelegasikan misalkan membaca file, nampilin notifikasi dan lain-lain, itu dia akan memanggil atau menyerahkan kepada API, Web API dalam hal ini, ya kan. Web API itu sendiri adalah sebuah API. API yang ada di browser. Ada di browser, ya. Jadi cerita aja sih ini, kebetulan kali ini aku nggak punya materi yang teknikal banget, jadi lebih kecerita. Soalnya apa, kan papiknya ngebahas event loop, nih. Jadi ingat dulu pertama kali banget belajar javascript, mungkin agak beda dengan teman-teman yang lainnya, aku belajar javascript itu nggak dari backend sama sekali, dan bahkan bukan dari dunia pemrograman, jadi kayak cuma iseng-iseng aja. Terus, jadi belajarnya dengan cara yang salah. Pokoknya kalau ada alur belajar yang salah, itu kayaknya semua kesalahan dalam belajar coding, itu kayaknya gue udah ngelakuin semua. Jadi pertama kali mulainya cuma di HTML, CSS, cuma ya udah, udah rada basah dikit, nyemplung sekalian kan javascript. Cuma ya mungkin karena approach-nya kurang tepat, cuma apa sih, googling aja cari, terus kopas-kopas, terus dulu jamannya jQuery, jadi mungkin jQuery-nya sih nggak apa-apa, cuma mungkin pemahamannya kurang kuat juga, jadi suka banyak kesandung dikit lah. Nah, dulu tuh aku belum paham tentang web API, karena kan ini bukan di level yang practical ya, semua kalau orang yang murni awam dan baru belajar, dan nggak ngikutin kurikulum yang baik dan benar ya, mungkin ngertinya semua itu javascript, udah gitu doang. Nah, padahal sebetulnya kan browser punya javascript engine yang tadi udah dibahas, kayak Chrome punya V8, yang jalan di Node dan Dino juga, Firefox punya Spider Monkey, nah javascript engine itu bisa menjalankan atau memproses javascript berdasarkan standarnya ekmascript, yaudah itu cuma kan itu stand alone, nah browser sendiri kan sebetulnya punya yang namanya itu web API, yaitu implementasi javascript, ya dengan menggunakan standar ekmascript juga, yang dibuat khusus untuk browser dan otomatis hanya berjalan di browser. Nah, makanya dia kenapa ada API itu, dia kan buat ngejawab kebutuhan-kebutuhan yang unik atau yang khas, cuma buat ada di browser, makanya tadi kita punya apa itu, ada animation, ada rendering, ada layout, styling, painting, ya kalau di server site kan nggak butuh ngelakuin hal-hal itu ya, walaupun prinsip, apa, prinsip cue-nya bahwa ada task yang harus cue, yang harus di cue, ada pekerjaan yang harus diantri, ya emang sama, cuma kan kebutuhan-kebutuhannya unik di web, jadi ini hal yang menarik sih, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang masih di level baru nyoba-nyoba ngulik codingnya di web, khususnya front-end, nah mungkin ini bisa dibaca sendiri, dicek, paling nggak dimengerti bahwa browser itu bukan murni hanya berisi javascript engine aja, tapi ada implementasi khusus untuk media web, untuk browser yang namanya web API, itu akan nyambung banget sama apapun yang kita pelajarin, kayak tadi ada asynchronous, ada call stack, ada event loop, ada queue, ini semua berkaitan kayak si set timeout aja, jadi set timeout itu kan bagian dari browser API, walaupun dia juga ada di node, nah di environment node-nya itu, implementasi set timeout-nya itu sedikit berbeda, minimal dulu sih kayaknya, di awal agak berbeda dengan punya browser, karena masing-masing dia punya cara integrate sendiri, jadi minimal kita tahu tentang adanya perbedaan, apa sih, di mana suatu javascript runtime di eksekusi, itu web API, itu apa segelas tentang web API. Ya, mungkin ini ya Kak Pak, kita sudah sangat terbiasa untuk apa-apa pakai terpatri library, kalau dulu kalau kita mau request, ya kan, kita harus pakai XHR something-something gitu kan, terus dimudahkan dengan adanya jquery.ajax aja atau .get atau .post gitu kan, gampang gitu kan, padahal sebenarnya di javascript, di browser sudah ada, ya walaupun agak tricky ya, pakainya agak susah gitu kan, akhirnya muncullah fetch API, bahkan fetch API ini di browser kita nggak perlu install kan, nggak perlu MPM install, nggak perlu pakai CDN dan lain-lain, kita udah bisa pakai by default, ketika kita buka konsol gini aja, fetch aja udah ada gitu kan, kita bisa jalankan di sini, sudah disediakan fetch, itu jadi kayak apa ya, kayak build-in-nya ya. Ya, bawaan build-in di browser. Ya, sudah build-in. Nah, bahkan Node.js sendiri pun belum ada, sampai baru beberapa bulan. Barusan banget ini kan. Baru bisa. Node.16 baru ada tuh ya, fetch. Yang bener-bener fetch ya, kalau dulu ada fetch-fetch yang dibuat. Oh, dulu node fetch, dulu kan polyfill ya, semacam polyfill. Ada isomorphic fetch lah apa namanya gitu ya, berbeda-beda gitu, jadi tidak build-in. Itu terparti. Dan dari sana mungkin karena juga dulu javascript sejarahnya ya mereka tidak modular kan, tidak terlalu modular. Jadi apa-apa ya bergantung kepada script yang lain gitu. Sampai akhirnya si browser ini semakin merasa, wah ini kayaknya butuh nih. Akhirnya ditambahkanlah banyak-banyak berbagai API, ya tadi seperti fetch, kemudian bisa baca file, bisa banyak sekali nih. Kalau teman-teman buka whatwebcando.today, bisa kita lihat nih. Kita bisa ada offline mode, ada background sync. Kalau misalkan datanya, apa? Kalau kita bikin aplikasi terus datanya mungkin agak banyak, kita bisa syncing data di background untuk save dan untuk baca. bahkan bisa payment ya, menggunakan Google itu ya. Bisa detect sensor juga sensor. Detect sensor, NFC, Bluetooth, USB, macam-macam. NFC belum bisa, Mas. Oh, belum. Belum, belum. Mas, belum lihat. Bakal bisa, bakal bisa. Bakal bisa, ya. Nah, jadi si web API itu memenuhi kebutuhan khusus, ya user yang menggunakan browser kan ya, ya itu kalau kita pakai browser mungkin kita akan butuh apalah, kamera lah, sensor, segala macam yang tadi ada. Nah, salah satu hal yang ternyata setelah dikulik lebih jauh bergantung sama browser kan, network request tuh. Jadi kayak caranya sebuah server, node server misalnya meng-handle network request ternyata beda dengan cara browser meng-handle network request. Makanya itu alesannya yaitu perkara fetch aja ternyata belum seragam, apa? Gak seragam sampai baru-baru ini kan. Jadi itu berguna banget buat tahu tentang mana yang bagian dari web API, mana yang bukan. Iya, bahkan kalau teman-teman butuh library untuk bikin sebuah, bikin kode untuk aplikasi web itu yang modular atau yang dipecah per komponen, si browser juga udah ada API-nya kan custom komponen, web komponen lah. Itu sudah ada, gak perlu kita install React, gak perlu install Vue, gak perlu install macam-macam, udah ada. Walaupun bisa diakui cara penggunaan ini memang agak... Rada sengsara ya? Bikinnya rada sengsara. Rada sengsara. Tapi bisa. Biasanya kan pakai library yang penengah lah, yang memudahkan kan ya. Iya, untuk memudahkan aja. Atau apalah. Gitu. Ada yang baru apa ya? Shoelace ya? Shoelace. Gimana Ivan? Salah satu yang paling simple, localization. Bukan localization. Internalization. Internalization. Kalau misalnya kita bahas, buat bahasa ya, misalnya dari currency, dari yang USD, Indonesia Rupi Kalia. Ada koma, ada titik gitu ya. Ada koma, ada titik. Itu bayangkan kalau misalnya punya toko online lagi, ya kita harus, kalau dia situsnya di berbagai negara, gimana kita satu code base, masa kita mau parsing satu-satu untuk, atau pakai javascript model mana, yang harus bisa untuk memisahkan, membedakan titik koma misalnya. Di web, sudah ada. INTL. INTL API. Kayaknya ada di sini. Jadi tinggal pakai API itu, internationalization sudah bisa terjadi. Mau currency, mau tanggal, sudah ada. Sudah bisa dipakai. Kalau dulu, kalau untuk tanggal, jam, waktu gitu, biasanya pakai moment JS yang gede-nya segede gaban ya. Betul. Contoh yang lain yang dulu sempat kita bahas, intersection observer. Dulu kita harus ngedetek di mana posisi-posisi tertentu, sudah digantikan sama observer yang ada di API. Nah, itu observer juga maksudnya, mungkin ternyata sama si event loop kan, observer itu kan, makanya dia jalannya di web API karena itu kebutuhan yang cuma ada di browser ya. Itu unik, maksudnya server kan nggak butuh observer yang untuk UI ya. Nah, ini kan observer-nya macam-macam kan ya, kalau ada resize, ada apa, visible lah. Nah, kalau misalnya ke trigger, baru apa, diantriin, task di callback-nya diantriin, buat dipungut, buat dicomot, dan dikerjain sama event loop yang tadi itu kan. Nah, ini juga misalkan ini, apa, history. Kalau teman-teman ikutin kayak router, react router atau yang lain, ya dalamannya ini, history API, untuk go to routes tertentu, backward, forward. Sampai kayak apa, yang buat parameter juga kan, itu ada, sebenarnya ada interface-nya kan, URL sama URL search params. Iya, ada push dan lain-lain. Jadi library yang kita pakai under the hood, mereka juga pakai itu. Sebenarnya iya. Jadi, kalau apa, informasi-informasi web API kayak gini, biar up to date gitu, ngeceknya di mana ya gitu. Oh, ini ada API baru. Channel inilah, biar up to date, subscribe channel ini. Subscribe channel ini dong. Iya. Jadi kadang-kadang kita, ya itu, karena tadinya apa, si javascript ini kan, secara natural dulu, menggunakan terparti itu, udah kayak no-brainer gitu kan, apa-apa, NPM, apa-apa, CDN yang dicari yang pertama kan. Tapi, semakin kesini ya. Kita perlu customize, pusing, atau mungkin giliran ada bug, atau issue, atau apa yang gak sesuai kebutuhan kita, baru deh, pusing. Iya, itu dia. makanya, semakin kesini, kita semakin butuh, atau semakin apa ya, biar aware gitu, bahwa sebelum kita kesana, kita bisa gunakan dulu API yang sudah disediakan oleh browser. Browser kan ukurannya tidak kecil gitu kan, dan sudah ada di install di masing-masing komputer. Jadi, itu yang kita manfaatkan dulu gitu. manfaatkan native-nya dulu. Contohnya, barcode detection API itu keren tuh. Kalau kita mau bikin sendiri kan, sulit ya. Masa mau kirim data ke server, server side detect-nya, atau pakai, apa tuh misalnya, kalau kita mau pakai machine learning, blah-blah-blah-blah, kan gak bisa sulit ya. Oh, siap. Sudah ada. Sudah ada, ini tinggal dipakai. Cuma belum semua browser ya, masih, masih. Chrome doang. Chrome doang. Chrome-nya base. selesainya Chrome doang. Iya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Terus, lanjut. Nah, ini selanjutnya malah lebih ke pertanyaan sih. Apa tuh? Apa? Enggak nyambung sama yang tadi tuh. Kan topiknya soal event look nih. Terus, kalau di sini sebetulnya, pertanyaan awalnya adalah, kenapa kita perlu mempelajari hal-hal yang, kelihatan pun enggak. Maksudnya kelihatan secara langsung pun enggak. Seperti event look, call stack, queue. Tapi kan sebetulnya secara gak langsung udah kejawab ya tadi. Itu penting banget, karena itu mempengaruhi behavior dan codingan kita yang kita jalankan. Misalnya, tadi tuh, apa? Sama-sama sebuah function yang recursive, yang muter. Tapi, yang satu blocking, beneran nge-freeze, gak bisa terjadi apa-apa. Yang satu enggak. Karena pakai set time out, kan kita perlu buat memahami hal-hal kayak gitu. Nah, ya, selain itu juga, tadi sempat dibahas juga soal animasi. Kita jadi paham, apa, gimana caranya, kenapa kita harus, apa, nge-set animation frame dengan value tertentu, karena itu berkaitan dengan cara kerja sih event loop itu. Jadi, kalau soal kenapa sih, mungkin udah kejawab, karena itu mempengaruhi codingan kita, gimana kita merancang arsitektur kode kita ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah, ini sebenarnya diajarin enggak sih ya, di kurikulum, kalau orang yang, misalnya mungkin kuliah, kalau kuliah malah mungkin enggak ya, kalau bootcamp, ini diajarin enggak sih, sebenarnya secara proper, nah, oke. Eh, enggak tahu ya, saya menyebutnya bootcamp saya, tapi bootcamp yang lain enggak tahu ya. Ya, pertemuan bootcamp bernama di Indonesia, salah satu. Mudah-mudahan diajarin ya. Menurut saya, memang harus, ini harus diajarin, atau at least ada pembahasan ini, atau gini-gini. Karena event loop ini, dasarnya banget ya, untuk event driven, di Java City itu, dasar banget. Salah satunya, baru hari ini, saya menyelesaikan sebuah, tiket di kerjaan saya, itu, requirementnya begini, situsnya, ingin memberikan, ads free. Jadi, ads itu tidak boleh muncul, untuk, member, yang sudah plus member gitu ya, sudah upgrade, premium member, itu enggak bisa, karena dia bayar, buat nge-remove ads. Iya. Dia bakal marah, kalau ads-nya muncul. Betul. Tetapi, situsnya itu, enggak bisa, menggunakan server site rendering, karena, dalam satu, karena, konkurrensinya besar, jadi cage. Jadi ada cage ya. Jadi, kalau login user, itu, kita tetap cage, seperti biasa. Dan semuanya, harus serba, javascript. Kita enggak detect, dia, dia premium member, atau tidak, sebelum dia, nge-load ads, contoh. Apa yang harus saya lakukan, supaya ads, bisa, tidak muncul, tetapi, untuk, untuk, proses, premium membernya, beda, beda thread. Beda, beda, runningnya beda. Ads-nya rendering sendiri, looknya sendiri, eventnya sendiri, nge-check, nge-check premium membernya, sendiri. Nah, akhirnya, harus saya buat delay, bagaimana, supaya ini jalannya belakangan. ya, saya, enggak, enggak menggunakan callback, tetapi, saya menggunakan, event-driven, pakai dispatch. Jadi, kalau misalnya, dia, proses untuk, ngedetect, dia, panggil API dulu, apakah dia premium member, atau tidak, kalau dia premium, dispatch event. Kalau di bahasa, bahasa yang sering dipakai, Windows on load event, ada DOM content loaded event, atau event-event lain. Jadi, saya dispatch custom event, yang ads-nya ini menunggu. Dia tetap bisa initialize dulu, dia menunggu, kalau ada event ini enggak. Kalau ada event ini terjadi, baru dia ngerender ads. Atau tidak ngerender ads. Jadi, tanpa pemahaman event loop, solusi itu tidak bisa saya buat. Itu pentingnya. Bagaimana kita memahami, event loop, call stack, dan web API. Ya. Tapi sebenarnya, secara, secara umum, ya, kalau misalkan teman-teman, belajar sebuah platform, atau sebuah bahasa, gitu ya, kayak JavaScript, Node.js, atau bahasa-bahasa yang lain, PHP, dan lain-lain. bukan hanya karena, apa ya, bukan hanya karena, ada artikel yang bilang bagus, ada video yang bilang bagus, tapi, apa, basic curiosity-nya aja lah. Ada yang bilang, wah, Node.js lebih cepat dari PHP, gitu kan. Kenapa? Karena asinkronus. Tapi kita sendiri enggak tahu, asinkronus itu maksudnya apa? Apa bedanya sama, eksekusi yang ada di PHP? Kenapa? Kok Node.js bisa cepat? Padahal dia sama-sama, istilahnya, sama-sama, high level language kan. Sama-sama scripting language, berangkat dari scripting language kan, awalnya gitu kan. Interpreter. Interpreter. Kemudian, sama-sama, kalau tidak dioptimasi, cuma bisa menggunakan satu core, dari, apa, dari CPU, gitu. Ya. Terus, kenapa yang satu, kalah cepat dibandingkan yang lain, gitu. Jadi, dari curiosity-nya, kita harusnya bisa menggali lebih jauh, oh, si JavaScript ini unblocking, maksudnya unblocking itu apa? Kalau ada request, ya dia terima-terima aja, walaupun dikerjainnya belakangan, gitu. Sementara kalau PHP kan, begitu ada satu request, dia tunggu dulu, eh, sabar, saya masih kerja dengan ini, tunggu ya, gitu kan, sampai selesai, gitu. Sedangkan di JavaScript, proses menunggu itu ada di belakang layar. kita kayak nggak dikasih tahu bahwa kita sedang menunggu, padahal, apa, tas kita juga belum dikerjain, gitu kan. Iya. Siap, ya, berarti sedang. Siap, gitu ya. Iya, gitu lah. Jadi, dari situ juga kita bisa, apa ya, jangan sampai, wah ini, apa ya, kalau kita belajar sebuah bahasa, atau belajar apapun ya, belajar sesuatu yang baru, ada istilahnya itu apa ya, unlearn. Jadi, hilangkan mindset, misalkan kita tadinya PHP, kita tahunya PHP. Terus abis itu kita cobain JavaScript atau Node.js. Di PHP kayak gini, di Node.js kayak gimana ya, gitu kan. Mungkin di awal begitu belajarnya, tapi makin ke sini, kita juga harus tahu sejarahnya, filosofinya, kenapa si Node.js ini dibuat. Alasannya kenapa, gitu. Dulu banget, si Node.js ini kan awalnya, kita tuh kan zaman dulu susah ya, kalau kita mau upload file, kita mau kasih progress bar, gimana caranya? Susah. Setengah mati itu. Sebelum ada Node.js. Karena, blocking kan. Pada saat upload, nunggu uploadnya selesai, baru bisa kita kasih tahu ke klien, bahwa ini uploadnya selesai. Gitu. Jadi sebenarnya dulu, progress bar itu hanya, kira-kira aja. Form upload, dia kan, waktu dia ngirim data itu kan, kayak cuma muter, browser muter aja gitu ya. Gak ngapa-ngapain. Kalau sekarang kan, di background yang ngirimnya. Betul. Pertama kali si Node.js muncul, yang bikin Node.js itu, demo ini adalah, menunjukkan progress bar pada saat upload. Karena pada saat upload, data di upload file di Node.js, itu sistemnya bisa dibuat asinkronus. jadi ketika filenya udah dikirim, berapa persen, dia bisa ngirimin balik ke klien, memberitahu bahwa ini 5 persen, 10 persen, dan lain-lain. Jadi, dari situ aja, kita bisa tahu kayak filosofinya, oh ini kenapa, sebuah bahasa atau sebuah platform itu dibuat, untuk menyelesaikan satu masalah. Masalah utamanya dari situ, nanti akhirnya berkembang, dipakai di mana-mana. Itu perkembangannya pasti, semua pasti ingin bahasanya dipakai di mana-mana. Tapi awalnya dulu, filosofinya itu juga tidak kalah penting. Dari situ baru kita bisa, bisa memahami lah, lebih memahami si bahasa ini. Jangan sampai, karena JavaScript salah satu bahasa yang cukup, apa ya, salah dimengerti. Salah dimengerti. Tidak, sulit diprediksi hasilnya. Kok ini, yang keluar duluan yang ini, padahal kita harapannya yang ini, gitu kan. Ya, karena kita belum mengerti konsepnya. Betul, betul. Nah, itu manfaat lainnya sih, apa, menguasain tentang event loop, karena sering banget, ya, aku pribadi dulu, pas baru belajar yang, cara yang salah tadi, yang kopas sana-sini, tapi, enggak, em, 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 kadang dicoba benar, urutannya udah sesuai ekspektasi. Oh ya, A, B, C, A, A, dari A kita dapat data untuk B, dari B kita dapat data buat C, lah, terus, ditinggal makan bentar, pas balik, tiba-tiba, urutannya C, A, B. Nah, pusingan. Nah, itu kalau misalnya kita enggak, kita enggak nguasain tentang, asinkronos sama urutan, gimana tas dieksekusi, itu kan, sulit di baginya. jadi hal-hal tadi yang mungkin terkesan, apa, low level, maksudnya low level ya, apa, browser engine banget, yang apa, mungkin kita enggak lihat secara langsung sehari-hari, itu sebenarnya berguna banget, karena kita bisa pakai itu untuk, itu tadi, debugging, debugging in the real world, sama mungkin bisa ngebantu kita bikin keputusan-keputusan kali ya, misalnya keputusan untuk enhance, untuk optimize performance ya kan, tadi itu, yang soal animasi, atau misalnya kita pakai react nih, atau library sejenisnya, yang punya algoritma virtual dome, ada yang berubah satu, di render ulang semua, nah, kalau misalnya kita, ada yang salah di kita, use effectnya salah, itu bisa muter-muter kan, itu, apa, bisa kena, itu juga tadi, apa, maksimum call stack itu, karena, infinite, infinite, apa, re-render ya, nge-freeze, nah, kalau misalnya kita gak, kita gak nguasain tentang, bagaimana browser, browser, web API, javascript engine, bekerja sama buat, apa, buat bikin siklus rendering, nah, kita bingung kan, kenapa tiba-tiba, nge-freeze aja, gak bisa di-scroll, nah, padahal, itu berasal dari, apa, suatu logic atau alur di kode kita yang, nge-trigger, re-render, jadi, itu kayak ngebantu kita buat, buat ngefix apa yang salah, atau optimize performance kode kita sih. Yes, dan, kalau dilihat di, sini, di, apa, di Slido, di bit.ly slash ngobrolin web, itu ada pertanyaan menarik, yang berkaitan nih, penggunaan promise itu biasanya buat apa? Janji, Cik, Janji. Janji palsu gak? Ini bukan janji palsu. Penggunaan promise itu buat apa? Buat asinkronus. Benar gak? Buat menjalankan operasi asinkronus, dan kita bisa, meng-customize responnya ya, promise itu kan bisa, apa, pending, resolve, reject ya. Reject ya. kalau yang, apa, yang asinkronus-asinkronus, apa aja tuh tadi, baca file, itu bisa asinkronus. Karena, hasilnya tidak instan ya. Fetch itu, Fetch, Fetch, apa, seperti API, hmm, baca, rata-rata yang baca, baca itu, read-read itu, semua asinkronus, index TV, local storage, system storage, baca file system, kalau yang, kalau yang, kalau di, apa, di, node.js, itu beberapa API-nya, ada dua, biasanya. Dulu ya, jadi ada kayak, read file, read file, read file, read file-nya aja asinkronus, tapi read file sync, itu yang asinkronus. Mungkin sekarang, akan dihilangkan, semenjak ada asing wait, mungkin lebih, lebih sederhana kan jadinya kan. Iya, mungkin suatu hari, di, diperkek. Iya, mungkin. Mau ngasih tau, teman-teman, kalau yang memakai, promise asing await, segala macam, atau promise, dan segala macam, always, catch, error. Try catch, harus di dalam try catch. Jangan terlalu optimis, jadi orang berarti ya. Iya, karena, promise itu, bisa return, bisa throw error loh. Jadi, kalau gak di catch, semuanya bisa berantakan. Jadi, kalau eksekusinya fail, tadi yang tadi, apa, yang anak itu ngurusin kado, kalau satunya fail, itu semuanya bisa gak jalan. Semuanya akan fail, ya. Nah, kayaknya besok-besok, perlu ada mini topic promise juga ini, soalnya lumayan banyak. Jadi, itu kan tadi, jangan terlalu optimis, apa, bahwa, error, jangan lupa untuk nge-catch error. Tapi, ada kasus yang, semacam, bisa dibilang, ekspektasi awam kita, itu sebaliknya. Jadi, gini, kalau kita nge-fetch, kita fetch, melakukan request kan, responsnya, response code, bisa macam-macam kan ya, kalau kepala 2, berarti, apa, sukses. Kalau kepala 3, redirect, kepala 4, error. Nah, kalau fetchnya sukses, jadi kita berhasil memanggil, melakukan suatu request, di return dengan, respon kepala 4, misalnya, 401 nih, unauthorized. Nah, dibalikinya itu adalah, itu nggak masuk di error, kecuali kita, apa, kecuali kita handle custom ya, manual, kita cek, response code-nya apa. Nah, itu, sempat, sempat sebelumnya. Salah API itu. Salah, salah, salah yang bikin API itu. Nggak, cuma ternyata, logicnya adalah, fetchnya, fetchnya sukses. Lakan berhasil. Sukses. Sukses. networknya berjalan, networknya ada, maksudnya gampangnya kita online, berhasil melakukan itu, resource-nya pun yang dipanggil ada, cuma hasilnya, isinya, oh, user Anda, misalnya, kita lagi nggak login, atau mungkin user kita nggak punya privilege untuk ngelakuin sesuatu, ya, otomatis responnya 401, cuma, fetchnya sendiri kan sukses. Nah, itu kadang, kadang nyebelin di situ sih. Ya, itu bisa diakalin dengan kita, kita ngecek status code-nya, ya, kita throw error sendiri. itu seru sih. Belum ada, itu tadi, kalau promise all, apa, yang tadi tujuh-tujuh anak ngurus kado, begitu satu ngambek, langsung dibalikin semua, nggak nunggu, nggak nunggu sisanya kan. Nah, kecuali kita pakai promise all settled, promise all settled, nunggu, sampai ke tujuh anak itu selesai. Di situ kita bisa ngelup, mana yang sukses, mana yang jalan dengan baik, mana yang error, nggak masalah. Nah, untuk bisa ngerti promise ini, harus nonton video yang tadi, event look, harus ngerti, sampai sepaham-pahamnya dulu, cara kerja event look. Baru bisa, baru bisa dapat, oh, promise tuh begini tau. Ya, jangan lupa juga, kalau mau belajar promise, atau bahkan asing wait, belajar dulu dari callback, abis itu belajar promise, baru asing wait. jadi jangan loncat langsung ke asing wait. Bingung ntar. Iya, bingung. Karena asing wait itu adalah, yang dipakai adalah objeknya promise, gitu. Kalau kita nggak ngerti promise, asing wait pasti pusing. Atau mungkin, kalau kita cuma kopas-kopas nih, asing wait tanpa paham, soal promise atau, apa, cara kerja asinkronos javascript sendiri, mungkin bisa cuma, jadi kayak, apa ya, misalnya kita punya dua request, kalau kita nggak memahami secara benar, secara mendalam, jadi kita, kita bikin dua baris await, padahal itu kan, itu jadi, kurang performance, karena kan, ya sama aja jadi kayak PHP juga, maksudnya apa, dia nunggu, dia nunggu baris pertama selesai, habis itu nunggu baris kedua selesai, padahal itu bisa pakai promise all, atau promise all settled kan, sebetulnya. Iya, kalau dua, dua baris kode itu tidak saling berhubungan, misalkan, dia tidak perlu menunggu sebelumnya, misalkan, get ID, misalkan get ID gitu ya, dan ID ini dipakai di bawahnya, nunggu respons dulu, habis itu dia mau, mungkin get address gitu, nah kalau itu perlu menunggu kan, jadi di await, tapi kalau misalnya, satu get user, satu lagi get, get latest post gitu, yang nggak ada hubungannya sama data user itu, nah sayang waktunya kan, kalau dipaksa disuruh, jangan saling menunggu, karena buat apa gitu, kalau bisa ditampilkan, ya berbarengan aja dua-duanya, jadi disitulah sebenarnya, kelebihannya si, Node.js dan JavaScript, dan disitu juga, kekurangannya, karena kita kurang mengerti, cara penggunaannya, jadi itu bisa, itu ya, pisau bermata dua, justru kalau ada, kayak multiple await, await, itu sudah salah ya, karena, salah, karena, meskipun kita menunggu, at least kita harus ada, render sesuatu gitu, di browser, kita nggak perlu menunggu, itu hasilnya apa, untuk bisa melanjutkan, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin, meskipun, ya atau, berarti itu hal yang beda, dipisah lah, harus kita bikin modular, apa, fungsin yang lebih modular, dan kita ngakalin, beda, betul, jadi tetap ada yang dirender, di UI, ya contohnya, misalnya contoh, oke kita butuh, respons dari API, baru bisa melakukan sesuatu, tetapi kan proses rendering, nggak perlu nunggu itu kan, iya, bisa kasih loading screen, spinner, atau apapun gitu ya, iya, jadi, biarin aja, sampai call break selesai, baru kita, lakukan proses selanjutnya, jadi nggak perlu, oh, username nya apa, kita harus nunggu, jadi, proses rendering ke stop, karena kita menunggu hasil API, baru bisa-bisa kita ambil, bisa ngambil username nya, atau paling gampang, avatarnya, ya, baru avatarnya bisa dirender, gitu, nggak perlu gitu, kita bisa ngerender avatar, loading screen skeleton, skeleton dulu, kalau itu udah selesai di belakang, nanti udah selesai, baru call break, nge-replace, nah itu kan si event loop tuh, yang tadi yang apa, nge-handle, dia ngerjain tasnya, habis itu dia muter lagi, ke bagian layout, styling, painting, jadi, sudah ada mekanismenya di browser, yang meng-optimize itu kan ya, ya, itu juga yang membuat, si javascript ini, berbeda dengan platform yang lain, karena platform yang lain, belum tentu bisa melakukan itu kan, yang apa, yang tadinya placeholder, terus tiba-tiba berubah, jadi avatar gitu kan, nah itu, mungkin di platform lain ya, prosesnya akan berbeda, kalau di javascript ya, ya gak apa-apa, aman, kita melakukan seperti itu, karena dia akan update secara otomatis, dalam tanda kutip gitu kan, gitu-gitu, itu yang juga penting, untuk dipelajari ya, oke, kita sudah satu jam, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak dulu, enggak, sudah, cukup, hal basic, hal basic aja bisa, kita sejam ya, menarik ya, menarik, dan buat teman-teman, gimana, ya meskipun basic, tetapi butuh, penting-penting-penting banget, kalau ingin jadi web engineer, penting banget untuk menguasainya, nah ini, ini kan pendapat kita kan, pendapat kita, fundamental, konsep dasar itu penting, menurut teman-teman, gimana, apakah, apa, episode ngobrol in web, perlu membahas tentang fundamental, atau bisa kita selingi dengan hal-hal yang lain, boleh kasih komentar lah, kasih komentar, mau di chat, atau mau di selido, di bit.ly slash ngobrol in web, kita butuh masukannya, supaya ada feedback loop ya, kita butuh feedback loop, kalau javascript ada event loop, kita butuh feedback loop, supaya, acara kita semakin keren, semakin dimenati oleh teman-teman semua, dan semakin bermanfaat lah, buat teman-teman gitu, jadi, ditunggu pendapatnya, ditunggu masukannya, untuk hari ini, kita mungkin, udahan dulu, terima kasih banyak, buat teman-teman yang sudah hadir, kita ketemu lagi, selasa depan insya Allah, selasa depan, dengan tema yang berbeda juga, kita belum tahu apa, silahkan di, apa, diberikan, ya, ide-ide menarik, nanti kita akan bahas, keren materinya, sayang saya telat, wah, makanya, itu ada lonceng, subscribe, nah, itu adalah, sistem notifikasi, ya, jadi, kalau misalkan, ketika kita live, nanti akan dikasih tahu, gitu, itu, callback juga namanya, jadi, ketika kita live, nanti kamu di callback, kalau notifikasinya nyala, teman-teman, nggak usah ngeliatin HP terus, ya kan, kalau kita live, nanti muncul sendiri notifikasinya, kalau nggak pakai, yang standar aja, pakai alarm, setiap Selasa, jam 8, waktu Indonesia Barat, lihat web dev Indonesia, oke, terima kasih semuanya, kita ketemu lagi minggu depan, selamat malam, selamat istirahat, bye-bye, bye, dadah, selamat,